Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk baru dari Scarlett Disini ada Brackley Ever After Cream Disini aku langsung beli kedua krimnya Ada Day Cream dan Night Creamnya Soalnya sebelumnya aku udah cobain juga serum Scarlett Dan aku cocok sama serumnya Dan mungkin banyak juga yang cocok sama serum Scarlett itu Karena aku ngerasanya kalo misalnya si kandungan dari Scarlett ini dia lumayan ringan Aku beli krim ini langsung di online store-nya di Shopee Waktu mereka ngeluarin aku langsung beli krim ini Soalnya sebelumnya aku udah cocok sama si serum dari Scarlett-nya Jadi aku pengen coba juga untuk krimnya Cuman besoknya setelah aku check out Aku tuh baru sadar kalo misalnya muka aku tuh lagi ada radang yang lumayan banyak Dan ternyata aku tuh salah beli Aku malah beli yang Brackley Harusnya aku tuh beli yang Acne Soalnya biasanya kalo misalnya kandungan Bracktening tuh Dia bisa ngebuat peradangan di muka kita itu semakin parah Cuman karena aku udah terlanjur beli Jadi aku kayak udah pasrah aja Gimana nanti cocok atau enggaknya Dan ternyata aku tuh bisa pake ini selama 7 hari dengan keadaan kulit aku baik-baik aja Jadi buat kalian yang penasaran gimana reaksinya di muka aku yang lagi ada radangnya Kalian bisa tonton video ini sampe abis Dan buat kalian yang belum subscribe Kalian bisa subscribe dulu di channel aku Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya And just keep on watching Disini aku mau nge-review dulu sekilas tentang packagingnya Ini aku beli langsung di online store-nya Harga satu produknya ini Rp75.000 yang ukuran 20 gram Waktu dulu waktu aku beli serum Scarlett-nya Aku dapet greeting card dari Felicia dan Scarlett-nya Cuman waktu sekarang aku beli krimnya Greeting card-nya itu berbentuk stiker gini Ini ada stiker cutting-nya yang bisa dicopot dan kalian tempelin ke produknya Ini aku coba tempelin stikernya di produknya Atau kalian bisa tempel juga si stiker ini di tempat lain Disini di dalamnya Dia tuh ada pengamannya lagi Biar si produknya itu gak mudah bocor Dan si krim Scarlett ini dia udah terdaftar Bepom Disini ada nomor Bepom-nya Dan disini juga ada QR Yang kalau misalnya kalian scan Kalian tuh bisa nge-check Kalau misalnya produk kalian tuh asli atau enggak Kalau kalian scan Ini bakal kearahin ke web si Scarlett-nya langsung Dan disitu kalian bisa masukin Nomor Scarlett-nya Disitu kalian bisa nge-check Kalau misalnya produknya tuh Ori atau KW Segitu aja review packaging dari aku Sekarang kita masuk ke Science Review Sekarang kita masuk ke Science Review Bisa dilihat disini sama kalian Di box ini udah ada komposisinya Dan kalau misalnya dilihat komposisinya tuh lumayan banyak Jadi disini aku gak akan bahas semuanya Disini aku cuma mau bahas dari jet aktif masing-masing produknya Dan kebetulan disini Ada beberapa jet aktif yang sama Antara krim pagi dan krim malamnya Jadi disini aku bakal bahas satu persatu dari jet aktifnya ini Jet aktif yang pertama yaitu ada glutathione Glutathione ini merupakan antioksidan Yang bisa membuat kulit kita tuh lebih cerah Bercahaya dan membantu kulit kita menjadi warnanya lebih merata Glutathione ini juga dia tuh dapat membantu Mempertahankan kulit kita dari efek kerusakan lingkungan di luar sana Jet aktif yang kedua yaitu ada rainbow alga Rainbow alga ini dia bisa membantu untuk mencerahkan Dan mengurangi ketidaksempurnaan pigment pada kulit kita Rainbow alga juga dia memiliki sifat antioksidan Soalnya si rainbow alga ini dia merupakan salah satu antioksidan alami Jet aktif yang ketiga ada hexapeptida Dia ini bisa membantu mengurangi keriputan di kulit Dari beberapa negara sudah banyak penelitian yang membuktikan Kalau misalnya si hexapeptida ini dia bisa mengurangi kerutan di kulit Dan dia juga bisa membantu untuk melembabkan kulit Jet aktif yang keempat ada roadshed oil Dia ini kaya akan asam lemak esensial Dan kaya juga akan antioksidannya Dia ini bisa membantu untuk penyembuhan luka Dari beberapa artikel sudah dibuktiin kalau misalnya si roadshed oil ini tuh kaya akan antioksidan Seperti vitamin A dan vitamin E Karena si roadshed oil ini juga dia mengandung banyak asam lemak esensial Sehingga dapat membantu menghidrasi kulit dan melembabkan kulit Dan disini juga dia ada poreway Yang masuk poreway disini Kalau misalnya kedua produk ini tuh dia mengandung kandungan yang dapat membantu kulit kita tuh Memperbaiki teksturnya Dan menghasilkan pori-pori yang besar di kulit kita Jet aktif yang kelima ada triceramide Dia ini merupakan asam lemak yang dapat membantu melembabkan kulit Anti penuaan dan mengurangi kerutan Dan jet aktif yang keenam ada aqua peptida glow Dia itu merupakan campuran asam lemak Yang dapat meningkatkan kelembapan pada kulit Jet aktif selanjutnya disini aku mau lihat dari night creamnya Kalau di night cream disini tuh ada niacinamide Dan ada natural vitamin C Niacinamide dan vitamin C ini bagus kalau misalnya disatukan Karena vitamin C ini dia merupakan antioksidan Yang dapat menangkal radikal bebas ketika di siang hari Jadi ketika niacinamide dan vitamin C disatukan Dia itu dapat memperbaiki kulit kita ketika malam hari Dan jet aktif terakhir disini ada green saviar Dia itu merupakan salah satu spesies dari alga hijau Yang dapat membantu kulit kita melawan dehidrasi Jadi segitu aja review singkat dari science review aku Sekarang kita masuk ke review pemakaian Disini aku mau nge-review dulu untuk teksturnya Bisa kita lihat tekstur dari cream paginya itu lebih encer dibandingkan dengan cream malamnya Yang ini dia cream pagi Teksturnya lebih cair kalau misalnya dibandingin sama si cream yang malamnya Yang ini yang cream malamnya Kalau yang cream malamnya ini dia kalau dibalik gini nggak tumpah Tapi kalau yang cream pagi dia tuh lumayan cair Dan untuk baunya dia tuh sedikit ada bau kayak lemon gitu Cuman baunya nggak terlalu menyengat Beda kalau misalnya kita bandingin dengan serum dari scarletnya Kalau dari serum scarlet dia tuh nggak ada bau sama sekali Soalnya dia free parfum Kalau ini ada sedikit bau lemon Cuman nggak terlalu mengganggu dan menyengat Dan sesuai yang udah aku jelasin di video awal tadi Kalau misalnya aku tuh kayak salah beli si scarlet ini tuh Harusnya aku beli yang acne Soalnya disini aku keadaannya lagi kulitnya lagi meradang Bisa dilihat di foto ini Ini tuh keadaan kulit aku lagi meradang lumayan banyak Cuman dia tuh kayak kemerahan aja Jadi masih belum muncul jerawat Dan awalnya aku takut nyobain break the ever after cream ini Soalnya biasanya produk yang whitening itu Bisa memperburuk keadaan peradangan di kulit wajah kita Cuman setelah aku cobain break the ever after cream ini Dia tuh bisa ngebantu peradangan di kulit aku Cuman emang nggak cepet Dia ngebantunya kayak sedikit-sedikit gitu Cuman buat kalian yang emang kulitnya ada jerawat yang parah Aku nggak menyarankan untuk pakai ini Aku lebih menyarankan kalian beli yang acne serisnya Soalnya kalau misalnya dilihat dari kandungan yang acne Dia tuh banyak banget kandungan yang bisa membantu meredakan jerawat Jadi bisa membuat kulit kalian lebih sembuh lebih cepat Kalau misalnya kalian pakai yang acne Cuman kalau misalnya kalian ada jerawat 1 atau 2 Menurut aku kalian masih oke Kalau misalnya mau pakai produk ini Karena di kulit aku ini tuh masih aman-aman aja Aku pakai kedua cream ini udah 7 hari Dan aku barengin sama pemakaian dari si serum skaletnya juga Ini kebetulan udah mau habis Dan aku cara pakainya tuh Cuci muka Aku lanjut toner Dan aku lanjut serum dari skalet ini Dan untuk siang hari Aku pakai yang day creamnya Dan untuk malam hari Aku pakai yang night creamnya Dan hasilnya di kulit aku Dia tuh bisa membantu meredakan radang di muka aku juga Mungkin karena efek menghidrasinya Jadi membuat kulit aku tuh lebih tenang Dan kalau untuk reaksi menghidrasinya Ini tuh bagus banget Bisa membuat kulit kita tuh menjadi rasa lembab Cuman kalau untuk mencerahkan Dalam 7 hari ini Aku belum mendapatkan reaksi yang terlihat jelas Untuk mencerahkannya Mungkin harus memakai yang lebih lama lagi Dan aku rekomendasiin Buat kalian yang kulitnya kering Pengen menghidrasi Ini tuh bagus hasil untuk menghidrasinya Dan ini tuh worth it banget buat dicoba Cuman Rp75.000 Dan awet juga isinya Karena pakai sedikit aja itu tuh udah cukup diuntuk di muka Jadi segitu aja review singkat dari aku Buat kalian yang masih bingung Atau kalian mau request untuk video selanjutnya Kalian bisa komen di video ini Dan jangan lupa subscribe Like and share video ini ke teman-teman kalian ya Duh Duh Sampai jumpa di video selanjutnya